Meski aturan PPKM level 3 saat Natal dan Tahun Baru telah dibatalkan pemerintah pusat, namun Pemprov Kalbar tetap menyiapkan kebijakan untuk diterapkan, terutama saat Tahun Baru. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar memastikan akan menutup sementara seluruh alun-alun yang berpotensi mengundang kerumunan saat malam pergantian tahun. Untuk hotel dan pusat perbelanjaan juga dilarang membuat acara Old and New Year terkecuali pameran UMKM. Berdasarkan intrusi mendagri nomor 66 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 pada periode Nataru, itu salah satunya adalah menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember tahun 2021 sampai dengan 1 Januari tahun 2022. Jadi semua alun-alun ini ditutup dalam rangka supaya kita tidak melaksanakan perayaan tahun baru. Sementara untuk warga yang ingin berpergian, diwajibkan telah divaksinasi dua kali. Bagi yang belum menerima vaksin karena alasan kesehatan ataupun baru mendapat dosis pertama, dilarang berpergian. Untuk saat ini Provinsi Kalbar masuk dalam kategori PPKM level 2. Kadinkes Harisan mengimbau agar warga tetap berada di rumah dan tidak mengunjungi lokasi rawan kerumunan. Ia juga kembali mengingatkan agar protokol kesehatan dapat selalu diterapkan.